Berikan pertanyaan, sebanyak tiga pertanyaan dulu ya. Mereka berada juga kan, di ulang-ulang-ulangnya, menjadikan tidak lagi, tapi ada apa yang membayang. Apakah itu yang tidak akan lanjutannya, atau sampai di bidragang, dan juga apakah wali itu hanya memproses, tidak-tidak lanjuti, hal-hal yang berhubungan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang juga yang sebagai seata dunianya, ketemuan. Kalau masih hijau itu biasanya kalau dibakar, asapnya pasti banyak. Itu jadi apa namanya? Jadi polusi. Jadi kalau menurut aturan nomor 8. Itu akan dibakar mereka di insenerasor. Orang BWA menanya, di mana kamu bakar? Di insenerasor. Ditanya lagi, di mana? Yang awal ini kan ada di impuran. Itu polisi. Ya, masalah sampah. Nah, untuk selanjutnya bisa dipahami ya? Seperti ini juga, ini maksiasi. Ada dari wallpaper, ada dari kain batik, ada kain batik riau. Ada dari... Ya, kita berusaha mengeluarkan sebuah rilis mengenai sampah yang ada di Bikan Baru. Mulai dari pengelolaannya, sampai upaya pemerintah dalam hal penanganan sampah yang sudah ada, sudah jadi musuh bersama kita di Bikan Baru. Karena juga merusak lingkungan ya. Kita bisa mengenakan sampah itu dengan cara yang tepat atau kreatif. Karena tidak serta-merta sampah itu harus dibuang gitu kan. Saya harap adik-adik yang ada di SMA, yang hadir di SMA 1 ini, ada 11 SMA, pas 10 SMA ya, itu bisa mengetahui posisi sampah itu di masyarakat, di rumah, di sekolah, itu seperti apa, di tempat umum. Jadi mereka tahu. Dimulai dari diri sendiri, sadar akan lingkungan yang bersih, akan buruknya sampah yang berserakan, itu kan diharapkan itu menjadi motivasi setelah hari ini. Terima kasih.